Kuyunan Ketua Umum Partai Handura Osman Sabta Odang atau OSO agar memilih calon presiden yang memiliki istri disebut spontan dan situasional. Ketua Bidang Hukum DPP Partai Handura Servasius Serbaya Manek mengatakan pernyataan OSO tidak ada niat menghina Ketua Umum Partai Gerindra yang juga menjadi bakal capres Prabowo Subianto. Tidak ada maksud Ketua Umum Partai Handura untuk menyinggung siapapun karena Pak OSO memang tidak menyebut nama alias hanya guyunan situasional. ujar Servasius dalam keterangannya pada Selasa 3 Oktober 2023. Dia mengatakan guyunan tersebut disampaikan OSO secara spontan dan situasional karena di sampingnya ada bakal capres Ganjar Prano bersama sang istri Siti Atiko. Servasius mengungkapkan OSO menyampaikan guyunan tersebut. Sebelum acara Jalan Sehat bersama kader Partai Handura DPD Jawa Timur di Surabaya pada Minggu 1 Oktober 2023 lalu. Acara Jalan Sehat tersebut dihadiri Ganjar dan istrinya Siti Atiko. Dia pun meminta jurubicara sekaligus kader Gerindra, Daniel Simanjuntang, agar tidak reaktif dan menuduh seolah-olah OSO menghina Prabu. Menurut dia tuduhan Daniel tersebut berlebihan karena OSO tidak menyebutkan nama sama sekali. Karena itu hendaknya Bang Daniel sebagai kader Partai Gerindra jangan menuduh seperti yang termuat di pemerintahan Ujardia. Menurut Servasius OSO, dan Prabu merupakan dua tokoh bangsa yang memiliki andil besar dalam memajukan demokrasi di Indonesia. Keduanya mampu menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang maju dalam peradaban kehidupan berdemokrasi. Terima kasih telah menonton!